Dan dia pun pernah berhujan ketika ditanya kenapa gak merespon ucapan selamat ulang tahun Apa katanya? Saya lahir dan dibesarkan ibu saya Jadi, bila ada yang menyenangi saya dan mau mengucapkan selamat Doakan ibu saya saja Ibu saya yang berhak atas ucapan selamat itu Itulah Rocky Gerung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rocky Gerung Nama ini udah masuk ke alam bawah sadar kita Dengan kalimat-kalimat yang menghipnotis penonton Monumen akal sehat Kedunguan pemerintah Kitab suci fiksi IQ 200 digabung sekolam Jadi begitu melekat di telinga penontonnya Ya, jadi sosok yang fenomenal di Indonesia setahun belakangan ini Pilpres 2019 telah melahirkan idola baru Rocky Gerung Rocky Gerung pandai merangsang penontonnya buat berpikir Diksi dan gaya bahasanya kaya sekali Beragam dan jelas Sukar dicari tandingannya Berdasarkan info dari sahabatnya Dia adalah seorang peminat bacaan dan ideologi kiri Jadi jangan coba-coba menguji dia Dengan teori marsis atau sosialis Kalau kamu gak siap Atau ilmumu tanggung disana Bisa-bisa kamu terkurung dan terkesima Dia sangat fasih menjelaskan logika Cara pikir Cara pandang gerakan kiri Tapi hari ini Ternyata begitu banyak umat muslim yang berharap Rocky Gerung masuk Islam Kok bisa ya Itulah Rocky Gerung Masih menurut karibnya Rocky Gerung itu Seorang yang rendah hati dalam bersikap dan bergaul Tapi terkesan sedikit angkuh dalam berdebat dan mempertahankan pendapat Pernah dalam sebuah kuliah Dia gigih mempertahankan pendapatnya Sehingga dia berdebat dengan dosen yang bergelar doktor Lama-lama dosen itu jengkel atas sikap Rocky Gerung Dari cerita ini Kita bisa lihat Dari bahasa tubuhnya sebetulnya ya Duduknya seringkali nampak menyilangkan satu kaki di depan kaki lainnya Ini menandakan Bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang amat percaya diri Kemudian Tangannya seringkali masuk ke saku celana Ini bahasa tubuh sebagai upaya untuk menunjukkan diri Siapa yang lebih berkuasa Sekaligus untuk memastikan dirinya Tidak terintimidasi pihak lain Nah Tentang kata-kata Seperti monumen akal sehat Kedunguan pemerintah Kitab suci fiksi IQ 200 digabung sekolam Itu menunjukkan Lontaran pikiran-pikiran Rocky Gerung Yang berada di luar zona aman Bahkan katanya Dia seringkali terlena Buat bahas hal-hal yang danger zone Dianggap semua orang bisa dan terbiasa berpikir seperti dia Padahal Pemahaman dan pengertian orang itu kan memang berbeda-beda Dan benar saja Ada yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya Rocky Gerung juga pernah jadi kepala sekolah Di sekolah ilmu sosial Yayasan Padi dan Kapas Di sini orang belajar pemikiran politik pada pendiri bangsa Hingga filsuf-filsuf besar dunia SIS juga reguler mempromosikan karya-karya akademis para intelektual Indonesia Rocky Gerung pernah menolak tawaran Prof. Tuti Buat ambil kesempatan beasiswa dokter dari Perancis Jawaban Rocky Ibu yang mau saya punya gelar dokter Bukan saya Yang penting Saya sudah buktikan Saya mampu Ia gak peduli Dengan gelar akademiknya Abdurrahman Wahid adalah sahabat dekatnya Saat Gus Dur memimpin forum demokrasi Statement-statement Gus Dur selalu ditunggu Dan selalu jadi berita Siapa yang ia percaya jadi Gus Riker? Rocky Gerung Dia juga ternyata pandai memperbaiki mesin mobil Kawannya pernah cerita tentang hal itu Selain dia seorang kutu buku Dia juga lulusan perguruan silat bango putih Yang Piawe membekokkan piang pompa besi sekali buku Dan hal lain Dia juga bikin banyak perempuan patah hati Dalam gerakan perlawanan terhadap otoritarianisme Suharto Rocky Gerung ternyata punya peran khusus Ia membantu menuliskan pledoi Para aktivis yang diadili dan dibui Karena sikap politik mereka Ia seorang yang setia pada kawannya Dan dia pun pernah berhujan ketika ditanya Kenapa gak merespon ucapan selamat ulang tahun Apa katanya? Saya lahir dan dibesarkan ibu saya Jadi bila ada yang menyenangi saya Dan mau mengucapkan selamat Doakan ibu saya saja Ibu saya yang berhak atas ucapan selamat itu Itulah Rocky Gerung Akhirnya opini saya Dari hasil pengamatan terhadap profil Rocky Gerung adalah Satu Seorang dengan tipe analitis Sehingga mampu mengevaluasi kinerja dengan detail Dua Inteleksia Artinya ia memiliki kemampuan untuk berpikir secara mendalam Tiga Dia memiliki ideal self yang tinggi Punya standar moral sendiri Tentunya itu terbentuk Dari hasil kajian terhadap bacaan buku-bukunya yang sangat banyak itu Dan dialektika yang terjadi Dari interaksinya dengan alam Masyarakat Dan pemikiran-pemikiran yang ada saat itu Empat Ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi Dibarengi dengan wawasannya yang luas tentang berbagai hal Sehingga akhirnya ia mampu mempengaruhi banyak penontonnya Banyak pendengarnya Lima Hidup di dunia akademis Membuatnya memiliki jiwa sebagai pendidik Sehingga dalam kalimat-kalimatnya Sering terkandung motif untuk memberikan saran Tentu Sebenarnya gak hanya lima Tapi untuk sementara itu dulu aja ya Nanti bisa kita sambung lagi Akhirnya Saya sebagai seorang muslim Tentu juga akan sangat ikut bersyukur Jika info yang beredar belakangan ini Ternyata benar Bahwa Rocky Gerung sudah menjadi mu'alaf Semoga Islam di Indonesia akan semakin kuat dan besar Dengan bergabungnya Rocky Gerung Yang bisa terus mengingatkan kita semua Untuk selalu menggunakan akal sehatnya Tapi Kalau ternyata info itu salah Saya kira Kita tetap mesti banyak bersyukur Karena umat Islam bisa belajar dari mana saja Allah subhanahu wa ta'ala Tegas mengingatkan kita Untuk selalu menggunakan fungsi berpikir kita Apakah engkau tidak berpikir Apakah engkau tidak menggunakan otakmu Saya kira itu jelas Merupakan peringatan Allah kepada manusia Untuk selalu berpikir Kelengkapan utama manusia yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir Berpikir adalah sebuah gerak mental Kemampuan berpikir berhubungan dengan kemampuan akal Bukan hanya sebagai makhluk cerdas secara intelektual Namun juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Untuk menggambarkan profil Rocky Gerung dalam sudut pandang saya Belum mendalam Tapi saya kira ini bisa menjadi sebuah acuan Bisa menjadi trigger Untuk kita diskusikan bersama Karena Rocky Gerung merupakan sosok yang langka Yang justru sangat dibutuhkan bangsa ini Yang bisa menjadi kekuatan penyeimbang Siapapun pemerintahannya Dan dalam konteks umat Islam Saya kira kita juga perlu diberikan teguran-teguran Kritikan-kritikan Sehingga umat Islam di Indonesia Bisa secara bersama-sama Meningkatkan keimanan kita Meningkatkan amal soleh kita Secara hablu minallah Sekaligus hablu minannas Karena hablu minallah Implementasinya ada pada hablu minannas Saya kira cukup Mudah-mudahan bermanfaat Be entusias And keep progress Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya